Selamat datang, rakan-rakan dari ProBest TV dan penajaran kotel Pelangi Prang. Selamat bermalam Sabtu. Semoga di malam Sabtu yang berbahagia ini bisa menikmati keindahan malam di Matasera. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Teras 86 Cafe Tempresto. Semoga berkesan. Baik, untuk membuka satu buah lagu, kita akan menyanyikan lagunya dulu-dulu. Bara dan kabin Risto, nangkeringan menjemput di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk juga kota Serang. Seperti Teras 86 Cafe Tempresto yang berada di pusat kota Jantung. Kota Serang. Jalan Jodi nomor 12, kampung kantin Serang. Kompo Lagu Sherman SA MM selaku owner dari Teras 86 Cafe Tempresto saat ditemui Lugas TV Jumat malam 25 Maret 2022 mengatakan bahwa Teras 86 Cafe Tempresto baru berjalan 5 bulan. Dan yang menjadi konsep adalah penuansa alam serta dilengkapi live musik dan wifi gratis. Kompo Lagu Sherman SA MM mengatakan jam operasional dari jam 10 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk hari Senin dan sampai dengan Jumat sedangkan Sabtu dan Minggu buka dari jam 10.00 sampai dengan jam 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan soal menu, Cafe Interesto menyediakan makanan tradisional hingga khas heropan tentunya dengan harga yang tercangkau. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan Pak Siapa Pak? Pak Yus. Pak Yus, saya lihat dari tadi kayaknya nyaman dan santai di Teras Cafe 86 ini. Betul, betul. Apakah Bapak sering ke Teras Cafe ini Pak? Teras Cafe ini tidak, cuma karena kan kita yang punya wilayah sini, terutamanya kita akan sesuatu waktu seminggu sekali atau dua minggu sekali kita akan berkunjung ke sini untuk melihat situasi, keadaan. Pak ini makanannya kan tadi saya lihat menunya itu ada menu Eropa sama menu tradisional. Kira-kira dari harga Bapak lihat itu dan rasanya gimana Pak di Teras Cafe ini? Soal harga saya rasa terjangkau sih ya. Tercommended ya? Ya, jadi karena dimana-mana namanya cafe itu standar lah harga dengan. Jadi bisa masuk ke kantong anak-anak muda dan anak dewasa ya? Dan orang pun dewasa atau yang orang-orang itu mudah kita-kita gini gitu. Jadi berapa memang ini pengunjung setia ya kalau saya lihat dan perhatikan ya ke Cafe Teras 86 ini ya. Pak, harapan dan kesan untuk warga khususnya Kota Serang terhadap perkembangan cafe di Kota Serang ini Pak? Harapan saya ya mudah-mudahan ya cafe ini juga bisa maju dan rame karena otomatis kita punya warga disini juga terapa sih namanya? Terkabundir juga gitu buat tempat nongkrongan ya Pak? Tempat nongkrongan gitu. Dari ibaratlah nanti anak-anak muda yang tempat nongkrong tidak karuan gitu. Betul, di pinggir jalan ada wadahnya sebuah kapal di sini ya. Teras 86 ya. Dan juga membuka lapangan kerja ya Pak? Betul sekali Pak. Itu alhamdulillah ya. Sebagian karyawannya juga dari warga kami gitu. Oh, jadi memang diperbantukan, diperkerjakan di Teras 86 ini. Bagus gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah lah pokoknya jangan sampai semuanya terinilah. Terkabundir gitu. Syah, Mak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Selamat malam Pak Gus. Terus, kalau saya baru muter-muter melihat kafe-nya Pak Gus ini kayaknya cozy banget ya. Tempat ekor anak muda ya. Kayak tempatnya di outdoor, dingin, bagus tempatnya suasana. Pak, tolong jelaskan Pak. Ini Teras 86, lokasinya di mana? Dan tempatnya berada di mana? Oke, baik. Makasih teman-teman dari Lugas TV. Ini kafe Teras 86 ini beralamat di Jalan Jodhi nomor 12. Orang bilang ini kampung kantin. Kampung kantin, ya di kota Serang. Di jantung kota Serang ini. Di jantung kota Serang? Tidak sulit lah untuk datang ke Teras 86 ini. Oh, Pak. Pak, saya mau tanya tadi. Saya muter-muter lihat. Jadi, minumannya, makanannya, itu kan ada yang ciri khas Eropa dan tradisional. Dan harganya juga recommended ya. Apakah memang itu sasaran untuk warga kota Serang ini? Jadi, kita memang membuat konsep dengan harga yang terjangkau. Murah, meriah, ya. Terus juga mungkin makanan-makanan hotel bintang lima, tapi ya harga kaki lima. Harga kaki lima. Harga kaki lima, ya terjangkau lah untuk masalah. Bukanya itu kalau misalnya weekday, Senin sampai Jumat itu jam berapa aja dan weekend jam berapa aja? Kalau untuk hari-hari biasa, itu kita buka dari mulai jam 10. Jam 10, terus kalau weekend, kalau hari biasa itu sampai jam 11 malam. Jam 23, kalau kita weekend, sabtu, minggu itu kita tutup di jam 00. Jam 00? Iya. Saya lihat juga ada live musiknya juga ya Pak? Ada live musiknya, ada karaoke-nya juga. Ada karaoke? Karoke tapi ibu susu kian. Oh, oke. Siang. Ya, siang. Akhir lagi sih memang tiap hari ada? Ada, tiap hari ada. Kalau misalnya siang, terus ini biasanya yang lebih sering berkunjung itu ibu-ibu sosialita. Oh, ibu sosialita. Ibu-ibu yang ngarisam. Kalau siang ya. Terus juga dari instansi tetangga-tetangga itu juga berkunjung ke sini juga. Intinya tempat ini bisa disewakan atau di-research untuk acara-acara tadi Bapak bilang wedding, arisan, atau ulang tahun itu bisa ya Pak? Bisa, bisa. Itu cara pesannya itu sehari sebelumnya atau pagi kita pesan langsung bisa atau gimana? Ya, kalau yang sepatnya ya terdadak misalnya contoh Arisan itu satu hari sebelumnya sudah bisa di-ibu-ibu. Ini ada ibu-ibunya juga, ibu pemilih. Ini ibu-ibu yang onernya. Yang punya teras 86. Bapak serang, ibu saya tadi udah keliling-keliling, tempatnya bagus kalau dia, ibu. Saya lihat juga di samping cafe teras 86, ibu keliatannya ada butik juga ya? Iya, butik kecil-kecil. Bisa dijelaskan butiknya, ibu? Karena saya lihat ini ganteng dengan teras cafe 86 ini, ibu. Butiknya itu sebenarnya kita jual hanya baju-baju syari, baju-baju anak-anak aja sih sebenarnya. Jadi, itu untuk memfasilitasiin aja. Kadang-kadang ada ibu-ibu kan, kadang-kadang anaknya yang minum, tumpah bajunya. Ada baju nggak ada dong di butik, gitu. Jadi, buat, jadi intinya teras 86 itu semua ada. One stop shopping, kalau misalkan setiap itu. Jadi, selain kita makan, minum, dan benjek rama, kita bisa juga lihat pada-pada batiknya. Bu, untuk batiknya ini, bisnisnya ini, udah berapa lama? Batik ini saya sudah lama sih, udah ada 2 tahunan. Cuma saya pindahkan disini baru beberapa bulan. Oh, beberapa bulan. Jadi, beberapa bulan. Jadi, emang konsepnya... Mengikutin teras aja. Oh, teras. Emang konsepnya, memang konsep tadi yang saya bilang one stop shopping. Kalau memang mau ke cafe, minum, minum, minum. Terus, kalau mau di baju tinggal ini. Itu, maksudnya, sasaran untuk pemasaran bajunya ini, itu semua kalangan ya? Semua kalangan. Nggak anak buddha, anak buddha aja ya? Semua, semua ada. Jadi, di teras 86, semua ada. Mau shopping, ada. Mau krim wajah, ada. Oh, semuanya semuanya ada? Semuanya ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Harganya? Harganya, standar lah. Kalau misalnya dibandingin ke tok-tok lain, bisa bersaing lah. Disini, insya Allah. Karena saya belanja sendiri, saya cek sendiri. Karena bisa, saya pakai sendiri juga dulu. Jadi, sebelum saya review kan, saya sudah pakai dulu. Bagus enggak? Bu, ada nama online-nya nggak, Bu? Bu, bisa sebutkan ke sahabat Bogas TV. Kalau di online-nya itu, di Shopee-nya itu ya, Tokoyani. Tokoyani? Jadi, sahabat Bogas TV kalau mau cari online-nya di Tokoyani? Iya. Jadi, langsung bisa klik langsung. Iya. Bisa ini semua. Iya. Saya coba tanya masalah kafe, Bapak. Untuk butik, butik ibu dulu? Untuk butik, harapannya saya itu bisa memenuhi kebutuhan ibu-ibu muda atau anak-anak. Ya, memang notabene seperti saya, sama. Jadi, memang mereka itu ingin belanja, ingin modis. Tapi, bagaimana supaya belanja itu tidak mahal, gitu. Tapi, mereka tetap bisa modis. Jadi, tidak mengurangi anggaran rumah tangga. Sekarang dengan bagus ya, owner Teras 86-nya. Pesan-pesan harapan untuk remaja dan orang lewasa sekeliling kota serang untuk Teras 86-nya. Ya, saya harapkan saya Teras 86-nya bisa berkembang. Bisa berarti mungkin buka cabang di tempat yang lain. Kemudian juga, kita bisnis ini bukan semata-mata cari untung. Tapi, kita ada sisi ibadahnya juga. Sisi menolong orang, gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua kita bisa membuka lapangan pekerjaan di lingkungan. Karena prioritas, prioritas pertama untuk tenaga kerja. Tetapi, mereka yang punya mungkin kemampuan. Nah, tidak semua orang bisa diterima. Tapi, yang punya kemampuan di lingkungan itu yang diutamakan. Tapi, kalau memang mereka tidak punya kemampuan, kita bisa cari dari luar. Tapi, 70% dari karyawan di sini adalah dari lingkungan. Kebetulan, mereka kita rekrut dari beberapa kafe yang sudah tutup. Ya, karena mereka tidak terkait masalah pandemi, jadi pada tutup. Jadi, saya alhamdulillah juga, kafe ini kita juga selalu punya konsep namanya, kalau kita isinya ATHG. ATHG itu ancaman. Ancaman itu terkait dengan situasi pandemi. Jadi, pandemi ini sungguh mengancam untuk kehidupan ekonomi rakyat. Tapi, kita bagaimana bisa mengembangkan, meminimalisir ancaman tersebut. Terus, tantangan. Tantangan ini, kafe menjamur di mana-mana. Otomatis kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi, ikan strip for excellence atau pelayanan prima kepada konsumen, supaya tampil beda dari kafe-kafe yang lain. Nah, kemudian hambatan. Hambatan-hambatan ini, ya kita mungkin harus kita minimalisir. Ya, terkait mungkin hambatan, salah satunya mungkin kurangnya informasi daripada kafe ini. Kita, justru kita ingin memberi informasi kepada masyarakat. Ini loh, kafe yang menurut kami yang nyaman, murah, meriam. Nah, ini kita harus minimalisir hambatan ini. Kemudian, dari itu, tantangan, ya. Eh, gangguan. Gangguan ini, kita bagaimana meminimalisir, supaya lingkungan kafe kita ini aman. Dari gangguan, dari kriminalitas. Makanya, kita rekrut, tugas-tugas keamanan juga, dari lingkungan juga. Karena mereka tahu persis, karakteristik lingkungan di sini. Nah, itu loh. Dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Pak, satu lagi, Pak. Coba disebutkan lagi. Klik tempat di sini, tempat keberadaan kafe, teras 86. Itu lokasinya di mana, Pak? Terus disebutkan untuk para pemirsa yang mungkin nanti akan datang, gitu. Kalau untuk lokasinya, ini namanya Jalan Judi, nomor 12, Kampung Kantin. Tidak jauh dari Ramayana, Kota Serang. Kalau kita berangkat dari Ramayana, Kota Serang, dari Ramayana, Belok Kiri, Belok Kiri tidak jauh dari situ, 50 meter. Dari Belok Kiri, sebelah kanan, masuk gang. Tepatnya di Perum Perhutani. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.